Kita ke kiri sini Oh ada orang yang lagi hajar Noxius disana Ya lagi bantai-bantai kita lihat lagi statnya seperti apa Ya nah ini dia Wow tungku-tungku kesayangan kita Waste of namanya luar biasa Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX Karena kita akan melihat 6 map dan 24 monster baru Yang ada di update level 140 Ainbroke Semoga aja rakyat jelata seperti gue ini gak tertindas Waktu lawan monster-monster baru ini Kalau kau kaya harus bersyukur Kalau miskin ya syukurin Karena semakin tinggi levelnya Semakin sakit dan keras juga monsternya Jadi ya sebelum update level 140 keluar Mendingan kalian kejar dulu progres kalian Dan kalau mau cepet ya tinggal top up aja Tentunya dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapat potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id Pokoknya yang ada gambar buka gue yang emang agak ngeselin itu Oke Nah lalu scroll aja ke bawah Pilih gamenya Disini gue ambil contoh ROX ya Oke Nah lalu masukin data akunnya Pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting Lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya Lalu pilih nominal top upnya Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan voucher valid Nah lalu pilih metode pembayarannya Terakhir tinggal masukin nomor Whatsappnya Selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website Dan juga instagramnya kevinstore Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke Jadi pertama-tama kita akan lihat Enbroke dulu Dan ini dia bentuk dari map Enbroke Cukup gede juga ya Oke Kita lihat situasinya di sekitar map Enbroke Ya Jadi ini dia map Enbroke Warnanya dominan coklat-coklat gitu Tentu saja Dan ya dia ini kayak apa ya Map industrial gitu lah ya Oke Dimana-mana ada pabrik-pabrik Mining-mining kayak gitu Dan kalau gue lihat-lihat Ini tuh kayak agak berkabut gitu Ya ini kabut polusi gitu Kiri kanan ku lihat saja Banyak banget polusi Jangan tolol Oke Jadi ya kurang lebih ini dia map Enbroke Gue suka banget sama detail dari map ini ya Futuristik banget dan modern banget Keren banget asli Oke Nah dari map Enbroke ini cuma ada satu tempat teleport Yaitu ke bawah sini Ini tuh langsung ke Enbroke field Kita akan langsung main-main kesana Let's go Ya dan sekarang gue udah ada di Enbroke field Bentuk mapnya kurang lebih kayak gini Dari sini cuma ada dua teleport Yang pertama ini Ke Minecraft level 1 Ini map baru juga Dan yang kedua ini Apa ya ini namanya ya Gue lupa namanya guys Udah gitu gue gak bisa baca lagi Mandarin gue bodo banget Bego lu bang Lu bego Lu bego Lu bego Tapi intinya ini map lama Yang nyambung ke Juno lah Oke Dan kita lihat disini Monster-monster yang ada Di map Enbroke field Pertama ada Metaling Ini tuh Neutral Formless dan Small Lalu ada Porcelio level 132 Ini Earth, Insect dan juga Small Lalu ada Mowl Mowl ini Earth, Brood dan juga Small Lalu ada Unggolian Unggolian ini Poison, Insect dan juga Large Lalu Earth, Deleter Earth, Deleter ini Fire, Dragon dan Medium Lalu ada Sky, Deleter Sama juga Fire, Dragon dan Medium Gak cuma itu Disini juga ada satu mini Yaitu Queen Scraba Kita lihat disini Nah ini dia nih ya Queen Scraba Oke Tapi sayangnya kita gak bisa lihat wujud dari dia Karena sekarang ini dia udah mati Iya sedih banget ini Mini baru tapi mati mulu Kayak gak ada harga dirinya Di luar nurul Gak habis fikri dan gak masuk haikan Oke kita lanjut Lihat-lihat keadaan mapnya aja Oke kita jalan-jalan Kita turun ke bawah sini Kita lihat spot-spotnya Apa yang kira-kira menjadi monster favorit Dari player Rx Taiwan ini Kita lihat disini ya Masih kosong sejauh ini Nah itu ya Udah ada yang lagi bantai-bantai Aduh nge-lag Bentar Ya Disini lagi bantai Unggolian Kita lihat aja Dia itu Detailnya seperti apa Nah kurang lebih gini equipnya 189 peteknya bisa bantai-bantai disini Mantap Oke kita lanjut lagi aja Depan harusnya ada sky dilator deh Nah ini Eh earth dilator maksudnya Oke Lalu disini ada Orang-orang yang entah kenapa Tewas Mengenaskan banget tidurnya di lantai gitu Kenapa Capek hidup ya Oke kita lanjut aja ya Kita jalan-jalan ke depan lagi Oh Ada RK disini Kita lihat Dia lagi bantai-bantai sky dilator Eh earth dilator ya Kita lihat aja inspect disini Equipnya Wow Oke Ternyata ini RK tank ya Mantap 80 juta HP Sedap Oke keren Lanjut lagi Disini ada Ini assassin ya Atau apa Eh salah pencet Kita lihat disini Ya Oh ternyata seorang syura Oke Peteknya 270 ribu Cakep banget Kayaknya memang butuh petek yang cukup gede disini ya Dan ada bard juga Kalau bard harusnya agak lebih gampang Bartnya disini Oke Ternyata kuning-kuning juga Cakep 78 ribu petek Dan 36 ribu emetek Oke Balance sekali Ya kita lihat lagi ke depan ya Jalan-jalan lagi Sampai ke Deketnya mining Ya kurang lebih gitu doang sih Mapnya ternyata udah habis ya Sekarang kita akan langsung masuk ke Mining level 1 Let's go Ya dan sekarang gue udah ada di Mine Cave level 1 Bentuk mapnya kurang lebih begini Simple banget Kecil mapnya Disini ada 2 teleport Yang pertama ini ke Knockroad level 1 Lalu yang kedua ini ke Mine Cave level 2 Dan disini ada beberapa monster Ada 3 doang ternyata Oke kita lihat satu-satu Monster pertama ini adalah Noxius Dia ini Ghost Formless dan Medium Level 131 Lalu yang kedua ada Venomus Venomus ini level 133 Poison Formless dan Medium Dan terakhir ada Pitman Pitman ini adalah Earth Undead dan juga Lux Lumayan lah ya Ada monster undead Paling gak please bisa leveling Gak terlalu mengenaskan nasibnya Oke kita akan langsung Lihat-lihat mapnya disini Kita jalan-jalan aja Ya oh disini langsung ada yang lagi leveling pitman Kita lihat statusnya seperti apa Ya kita cek disini Wait ya gak kepencet Aduh susah banget mencetnya Takut salah pencet gue Ya ini dia Kita inspect aja kita lihat Oh physical attacknya 281 ribu Mantep banget HPnya 2,8 juta Dan disini dia udah bisa bantai-bantai pitman Dan juga venomous ya Mantap Kita jalan-jalan lagi Kita lurus aja kesini kita lihat Ini mentok kayaknya ya Iya Iya gak ada jalan disini Oke kita berputar saja Kita lihat kesana Sebelah sana ada apa lagi Oh ada kristal-kristal disini Aduh ngelek Ya ada orang jalan lagi tadi tuh Cepet banget larinya Oke Kita lihat lagi disini Kita jalan Nah ini lokasinya pitman ya Dari depan tadi Sampai ke tengah-tengah sini itu pitman Oke Kiri sini ada apa Kiri sini sepertinya kosong Ya tidak ada apa-apa Disini by the way gak ada MVP Ataupun mini apapun ya Ya disini kosong Oke Kita balik dulu aja Kita ke sebelah kiri tadi Kita lihat disana ada apa lagi Kita ke kiri sini Oh ada orang yang lagi hajar Noxius disana Ya lagi bantai-bantai Kita lihat lagi statnya seperti apa Ya ini dia statnya Runenite to handed sword ya Peteknya 240 ribu Cakep Berarti kalau mau enak disini itu menurut gua Physical attacknya harus sekitar Ya 200 ribuan 170 sampai 200 ribuan Baru enak banget Ini ada RK lagi Kita lihat lagi ya Eh kepencet Bentar Kita cek Ya Ini juga 205 ribu Ya harus segitulah Jadi ya buat rakyat celata Silahkan dikejar Kalau kalian gak mau tertindas Sama monster-monster ini Oke lanjut Kita Ke yang lebih dalam lagi aja Kita langsung ke lantai 2 Sekalian aja kali ya Oke Ya kita langsung pindah ke Mine cave lantai 2 Let's go Oke Jadi sekarang gua udah ada di Mine cave level 2 Bentuk matnya kurang lebih kayak gini Dan dari sini Gak ada teleport kemanapun Jadi dari sini nanti kita akan langsung Main-main ke Nokrot aja oke Ya kita lihat monsternya disini Nah pertama akan ada Obsidian Obsidian ini earth Formless dan juga small Levelnya 134 Lalu ada mineral Mineral ini level 136 Dia itu neutral Formless dan juga small Lalu ada ini dia Waste of Tunggu kesayangan kita Dia ini neutral Formless dan juga small Lalu ada teddy bear Teddy bear ini juga neutral Formless dan juga small Nah disini juga ada MVP Yaitu Apa tuh namanya Bentar Namanya adalah RSX 0806 Ya dia spawn disini Tapi ya sayangnya MVP nya udah tewas Jadi kita gak bisa cek Bentuknya kayak apa Tapi ya kurang lebih temen-temen Udah ada gambarannya lah ya Oke Kita akan langsung Keliling-keliling aja Kita lihat-lihat Sekitar sini Oke Apakah ada yang leveling disini Gua penasaran bentuk dari Tunggu kesayangan kita itu Kalau jadi monster Seperti apa Ya ini ada obsidian di depan Lalu belakang sini ada apa lagi ya Kita cek dulu Bentar Spotnya si Tunggu itu dimana sih Tunggu itu level 138 Oh dia di kiri sini Oke Kita coba lihat teddy bear dulu Baru kita nanti balik ke Si tunggu aja Ya Disini teddy bear Kita lihat Segede apa teddy bear itu Ya Kita lihat Kita lihat Oke Nah ini dia teddy bear ya Tuh Ternyata gak gede-gede amat Kecil Dan gak ada yang leveling sama sekali disini Oke Lanjut Ke belakang lagi Kita lihat ke belakang Mungkin juga karena update ini baru Berapa hari ya Dua harian Jadi ya Levelnya masih pada penalty Kalau hajar monster-monster ini Oke Gua ke bawah sini Untuk ngeliat Tunggu-tunggu kesayangan kita Ya Mana tuh Disini harusnya Ya Nah ini dia Wow Tunggu-tunggu kesayangan kita Wast of namanya Luar biasa Apakah habis ajar dia Rifan kita bakalan langsung naik Atau malah turun Maka semangat sih Kalau dikasih tekan-tekanan button kayak gitu Ya jadi kurang lebih Itu dia tadi Minecraft level 2 Sekarang kita akan langsung pindah ke Knockroad Let's go Ya dan sekarang Gua ada di Knockroad 1F Bentuk mapnya kayak gini Teleport dari sini Cuma ke Knockroad 2F aja Oke Kita lihat monster yang ada disini Apa aja Pertama ada Blazer Blazer ini adalah Fire Demon dan juga medium Lalu ada Explosion Explosion ini Fire Brood dan Small Lalu terakhir ada Geek Geek ini Fire Brood dan Small Nah disini juga ada Mini Yaitu Apa tuh Namanya adalah Bentar Namanya Nah ini dia Face Warm Queen Tapi ya Tapi ya lagi-lagi Dia udah tewas Dibantai para Sultan Banyaknya uang Tidak menjamin kebahagiaan Apalagi kalau gak punya uang Oke Kita langsung lihat aja Map dari Knockroad 1F ini Pertama ada Geek disini ya depan Bentuknya Lava-lava gitu Agak panas ya Keliatannya Oke Kita cek kesini Nah ini ada Explosion Mantap sekali Oke Ya Kita jalan-jalan aja Gak ada yang leveling sama sekali Karena ya mungkin Balik lagi Levelnya belum nyampe Masih penalti Kalau hajar monster-monster ini Ya Dan ada blazer disini Oke Kita akan langsung masuk ke Knockroad 2F Let's go Ya dan ini dia Knockroad 2F Bentuk mapnya kurang lebih begini Dan dari sini udah gak ada teleport Kemana-mana lagi Ya kita akan lihat-lihat Monster yang ada disini Pertama ada Diabolik Level 135 Dia ini Shadow Demon dan juga Small Lalu ada Grizzly Level 137 Fire Brood dan juga Large Lalu ada Lava Golem Fire Formless dan juga Large Lalu ada Nightmare Terror Ya Nightmare yang warna hitam ini Dia ini Shadow Demon dan juga Large Oke Cuma ada 4 monster ini Dan juga ada 1 MVP disini Yaitu Apa namanya Gue lupa Nah ini dia Nidogur Ya namanya Nidogur Cukup cakep juga Oke Kita akan langsung Jalan-jalan Kita lihat disini Pertama masuk Kita akan disambut Oleh Lava Golem Iya Ini dia Lava Golem Kita lihat disini Nah tuh ya Serem banget Gue takut ke bawah mimpi Lo norak Udah gitu doang Norak Oke kita lanjut aja Maju ke depan Kira-kira ada apa lagi Ini Lava Golem Lalu Lalu depan sana ada apa lagi Ini Lava Golem Lava Golem semua ya Kita lihat kanan kiri Masih Lava Golem Nah disini Nightmare Terror ya Oke Nightmare Terror juga Dimana satu lagi Eh Grizzly dan Diaboliknya Kita belum ketemu ya Disini Diabolik harusnya nih Kita lihat Nightmare Terrornya Banyak banget ini Oke Jalan-jalan Lihat kanan kiri Ini merah semua Ya ampun Gue jalan-jalan begini doang Kerasa panasnya Buset Jangan sampai lemakmu Kujadikan minyak goreng Karena minyak goreng Sudah langka seperti komodo Oke Diabolik ya Lalu lanjut lagi Terakhir tinggal yang belum kita lihat Itu Grizzly Dimana Grizzlynya Bentar Kita cek dulu lokasinya Grizzly itu ada di Level 137 Grizzly disini Oh jauh juga Oke kita kesana aja Kita lihat kanan kiri sekalian ya Bentuk matte nya sebenernya Agak monoton ya Cuma ada Lava-lava gini Lalu Kristal-kristal pink Udah Dimana-mana begitu-begitu doang Iya Oke Ya dan sekarang kita Udah mau sampai tempatnya Grizzly Ini dia tempatnya Grizzly Beruang-beruang lucu itu Ya Bentuknya gak ada beda sama Apa tuh namanya Monster yang level kecil juga Yang begini juga bentuknya Gue lupa tapi Ini cuma copy paste Rubah nama Rubah level Sangat tidak kreatif Wow Primitive Oke Tapi ya kurang lebih Beginilah bentuk dari Grizzly Oke Ya jadi kurang lebih Itu udah tadi Berapa totalnya 6 map dan 24 monster baru Yang ada Di update level 140 And bro Gimana menurut temen-temen Apakah Monsternya cukup oke Atau gak Dan kira-kira Nanti monster mana Yang akan temen-temen hajar duluan Coba siar di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Diso like kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye